lain oke nah ini sebentar ini ada dua ya yang satu kesini kalau kesini dia tabrakkan sama yang ini dan lagi menutupi batang utama tidak terkena sinar matahari akhirnya kita buang saja oke cakep assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi pada kesempatan pagi hari ini saya akan melakukan wibilan ini di kebun baru kebun baru kebunnya masih goreng tapi ya planning ke depan bagus jadi kita mau acara wibilan sortir ya karena kemarin karena kemarin udah di ranting sekalian wibilan keras di bulan 10 dan sekarang udah tumbuh dan sekarang akan langsung kita lakukan wibilan kedua tapi sortir ya jadi oke ya yang tumbuh di batang dibuang wah ya buang oke oke lah kita nu nu letik nu biya ntong ulah waka ulah waka ulah waka ulah ntong ini udah bahan tahun depan ini bahan karena asna gede yanya jadi kita bisa nyimpen nyampe kesini juga bisa ntar ke cali yang goreng kaya ini ingkun jauh kakala dipicun gitu namun anu kakara nukiyo ya nukiyo kan buah buah waka uji ya jadi ya yuk ucin nge sampe ntong 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 ya buang nasib iya yang anu ulah mencas mencas malik anak babatur anang dipicun biar nanti cabang pembentukannya bagus yang itu ujung buang oke sampe pembentukannya bagus siap iya buang ntong yang kecil aja yang bawah awus lebat ring yang ini buang nih ini maliknya kesini enggak enggak kesini mencasnya buang oke iya ini bawah itu yang diklek juga buang ini 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 buang mana cing ntong iya tai buang buang kb oke sip kebunnya masih jelek ya masih kita perbaikan tahun ini iya buang itu ntong oke tiga tahun target kita untuk yang kebun yang ini ya tiga hektare yang ini sip Aten tukus harin nih ya lumayan buat tahun depan lah ini ya sambil berjalan kita kita mulai perbaikan dan ada hasil gitu enggak modal doang yang masuk kebunnya gitu ya sip nah terus yang ini nah terus yang dibatang dibuang itu iya semua kalau yang itu karena tahun lalu udah ada sambungannya udah disambung sebentar oke oke teman-teman jadi seperti ini bibilan kedua ya setelah kemarin pemangkasan keras sekarang bibilan kedua sortir ini kebunnya masih tahap perbaikan oke jadi kita lakukan saja untuk detailnya nanti di kebun yang jauh sana ayo sip ayo en nah ini yang jauh yang terlalu jauh kita buang ya yang balik kita buang yang B1 kita buang semuanya cakep yang ini kita biarkan lanjut yang balik kita buang sip ranting keringnya kita buang ranting keringnya sudah dibuang loh yang ujung loh ujung tuh tutik ya oke sip yang ini iya dua lagi cakep cakep terus nah ini ada sambungan baru ya tunas-tunasnya dulu tunas batangnya dulu tunas airnya ya sip gak bawa gergaji sih kalau bawa gergaji langsung di eksekusi itu cakep langsung dirinya nah nanti dulu jadi untuk perawatan yang baru tumbuh nih seperti ini caranya iya yang kecil dibuang terus yang sebelah sana jangan buat as tahun depan karena sebelumnya karena sebelumnya dia jadinya tunas ranting kering dan sekarang udah tumbuh tunas raja dan itu bahan tahun depan ya ini ya oke sip nanti bulan 2 dirapihkan kembali kalau warna iya oke sip lanjut yang mana lagi nah oke yang di depan saya ini kopili berika batang bawah dan atasnya robusta tubuh sari ayo nah tunas airnya kita buang udah 2 bulan ya gak ke kebon ya gak ke kebon ini waduh luar biasa tunasannya kalau yang dibatang namanya nunas nah cakep oke selesai kemudian atas kita bubilan sortir yang ini dulu nah ini jauh ya belum rapih iya ya belum rapih kebonnya total perbaikan nah ini sampah ya kita buang yang ini nih sampah gak ada buahnya kita buang saja daripada makan nutrisi yang ini bahan yang ini bahan yang ini buang saja yang ini biarin ini buang dan yang ini terlalu jauh yang malik yang malik juga buang oke ch detect 아 oke lanjut kesini disini ya nak ete pijan ete yang dijekel kita harang pijan itu tunas cacing tadinya itu tunas rating produktif oke ya pijan nah ini sebentar ini ada dua ya yang satu kesini yang satu kesini kalau kesini dia tabrakkan sama ini dan lagi menutupi batang utama tidak terkemasin matahari akhirnya kita buang saja oke cakep ini bahan ini bahan ini picun nah yang seperti ini kita buang kalau nggak kita buang nanti dia buah tehola ya KB del sip yang ujung sip nah ini terakhir belum ada buahnya kita belum mengharapkan buahnya sepertinya cukup bening ini tahap perbaikan pemulihan batang yang ini dulu nampakan nampakan setelah udah itu setelah memangkasan dan bibilan kedua ya sip itu saja video dari saya semoga bermanfaat saya Anjarwana dan di depan saya ini Hendriana terima kasih wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh semoga bermanfaat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati